Saya coba telah sini ya Oke, saya itu pertama kali punya ide itu Pas Paula itu datang ke sana Dia ke sana dan Paula itu excited banget pas bulan Saya bilang ini tidak bikin sesuatu berita Kenapa? Cita yang fashion ini sesuatu hal yang besar ya Karena selama ini saya melihat Saya enggak tahu ini benar atau benar ya Tapi fashion itu terkadang hanya orang-orang elikadet Hanya orang Jakarta, Jakarta Selatan Sedangkan ini dikerakan dengan satu movement yang sangat besar sekali Miatannya itu benar-benar menjadikan ini wadah Untuk mereka semua Yang nantinya kalau misalkan ada yang bagus Ada yang ini tersekolahkan Memang nyatanya sih Sebenarnya se... Memang karas itu ya Cuman kadang salahnya saya Mungkin komunikasinya itu enggak jelas Bahkan saya sebelum mengambil IP-nya itu Saya bicara dulu sama Bome Jamin juga ada Ketika saya mau mengambil dengan ambisius ya ya Bukan mungkin Saya minta izin dulu ke Bome Kota Apaan mungkin Jam 9 saya whatsapp dia Dan saya kasih tahu rancangan saya Jam 12 saya telah menaiki Sesimpel saya nanya Siapa yang punya Kalau misalkan ada yang punya Saya bilang Saya meminta izin Saya mau minta Juta MPSM ini Yuk kita bangun sama-sama yuk Dan sampai movement ini Hilang begitu saja Karena kalau memang sudah ada sebesar ini Harus Pemerintah atau enggak Family figure Yang punya andur untuk membesarkan Jangan hanya jadi mungkin saja Karena ini menyakut Indonesia Jarang sekali Orang dari menengah ke bawah itu Menikmati fashion Dan tiba-tiba sekarang kita menikmati Semua orang Dengan beragam macam orang Di satu tempat Dan mereka menikmati semuanya Sesimpel saya punya cita-cita Yuk bikini yuk buat mereka Tapi jangan Event yang kayak biasa saja Kita harus lebih hebat Daripada Jakarta ke Jenui Caranya gimana Harus ada modal Ada biaya Dan kita mau Yuk bikini Konsep sudah jadi Semuanya Ternyata yang masalah itu Sebenarnya IP-nya itu Salah juta ya Ketika saya tidak kasih tahu Cuman mimpi saya di belakang itu Visi saya di belakang itu Memang bukan untuk saya Saya agak sedizia Ketika baca Mengambil keuntungan Si kaya dan si miskin Karena itu Insya Allah Jauh banget Dari pemikiran saya Tapi balik lagi Sebenarnya Semua bukan salah mereka Karena memang Informasinya Buat mereka itu Tidak lengkap dari saya Tiba-tiba saya mengambil Dan saya pun Jujur ya Ketika memang ada seperti itu Orang mengambil seperti itu Saya mungkin akan Beranggapan seperti itu Mereka semua gak salah Narasi mereka berbeda-beda Dan saya Saya Benar-benar Pelajarannya itu besar banget ya Tapi tolong Mungkin ini itu Jangan sampai ilang gitu aja Kalaupun Memang Kita harus Melepati Ya Allah Saya senang banget Kenapa? Karena beban saya itu Berat sebenarnya Ketika cipta yang Kecilikan dari saya Terlalu luas Terlalu kisih Terlalu gede Dan uang yang dikeluarkan itu Banyak banget Dan saya gak punya sponsor Kau pun memang harus melepati Ya Allah Saya senang banget Cuman tolong ada yang gerakan Setelah ini Siapapun Pemerintah Tengah panggil tidur Yuk Rakyatmu Jangan sampai ilang gitu aja Karena moment ini tuh Besar sekali Buat fashion Indonesia Makanya sekarang Mungkin Paula ya Yang lebih mengerti Karena dari bidang dia itu Terlalu banyak Dan satu lagi ya Ada yang bilang Kita lepasin aja Secara organik Kita tahu Yang disana itu Gak semuanya Seolah Gak semuanya Itu stay diru-diru Dia bisa nonton 15 jam Dia bisa gak pulang 6 bulan 3 bulan Siapa mau koordinasi Menjadi lebih baik Bukan kita gitu Mau nyopasi saya Oleh ada gimana Saya Saya sebelah itu Saya punya cita-cita Kenapa seperti itu Visi saya Kenapa seperti itu Ya lumayan agak Saya menyesalkan sih Sebentar ya Kenapa Karena semuanya itu Ya sebenarnya Masalah saya juga Cuma Niatan saya itu Yang saya gak Bukarkan ya Mungkin Paula Bisa Ngomong dari segi Ya sebenarnya Pertama-tama Terima kasih Buat semuanya Yang udah hadir disini Aku sambil baca Misalnya Terima kasih juga Untuk semuanya Tergurannya Dan juga Dan saya maksud saya Udah mendengarkan kita Sama sini Dengan ini Istimkan saya Untuk mengetahukan Maksudan Sesuai kami Sebenarnya Dengan adanya Ini Kamu tidak ingin Membuat opini Yang meresahkan hati Kalau dari Saya pribadi Dan suami Itu sebenarnya Hanya ingin Itu membantu Memajukan Semangat Anak-anak muda Untuk berkreasi Dan juga Meng-explore Mode Sesuai gaya Mereka Masih Mereka Dan tujuan kami Seperti yang dibicarakan Suami saya Maaf Alhamdulillah Saya senang Maaf Di datang Saya Teruk Di sini Oke maaf Ayo maaf Maaf Dipotong Saat Polan Terus Jadi Sebenarnya Tujuan kita Juga Suisi kita Itu sebenarnya Panjang Seperti Saya bilang Kalau kita Ingin Memadahi Memfasilitasi Dan juga Menjembatkan Mereka Untuk mengembangkan Riat Dan juga Bahkan mereka Dan juga Akademis Walaupun Akademis Dengan cara Dengan Dengan itu Sehingga mereka Tuga bisa Menjadi bekal Bermanfaat Buat Kehidupan mereka Apapun Dengan kehidupan mereka Sebenarnya 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 Lihatnya Sementara itu Sementara itu Sementara itu Dan kami Sangat tergerak Oleh Karya mereka Yang mereka Latifkan Sampai saat ini Dengan Keterbatasan Dan lainnya Mereka telah Menciptakan Sesuatu Fenomena Mode Yang luar biasa Sampai Dilirik Sama Jepang Awalnya Harajuku Itu Jepang Yang melirik Fenomena ini Dan Kita hanya Sebenarnya Pengen Mengembahkan Bakat Anak-anak Indonesia Untuk Meraih Pentingnya Jadi Benar Karena Sebenarnya Itu Fashion Di Indonesia Seorang Fashion Pengennya Lebih Apa ya Sebenarnya Cintanya Fashion Begini Bisa Masuk Semua Kalangan Sebenarnya Gimana Kita Menggabungkan Antara Orang-orang Fashion Benaran Yang bisa Berkolaborasi Bisa Memajukan Ini Semua Untuk Lebih Bisa Lagi Dan Lebih Maju Lagi Sebenarnya Kita Butuh Orang-orang Yang Expertise Bidangnya Untuk Bisa Membangun Ini Semua Secara Bersama Sama Sebenarnya Itu Sebenarnya Kalau kita Bicara Fashion Week Juga Kalau kita Saya Jadi Belajar Saya Belajar Bidang Yang Paul Secara Langsung Fashion Week Tidak Bisa Dipakai Secara Asal Dia Ada Badannya Ketika Kita Mau Menjadikan Ini Berakan Harus Ada Yang Istilahnya Memadahi Siapa Yang Memadahi Mau Itu Kalian Mau Itu Saya Mau Itu Pemerintah Harus Ada Legalnya Supaya Ini Jadi Pegelaran Yang Tiap Tahun Yang Misalkan Semua Itu Desainer Sekarang Semua Baju Baju Terkadang Jakarta Lagi Jakarta Semua Yang Tengah Monol Jakarta Di luar Sana Itu Banyak Yang Minta Ambul Dan Kalau Kita Tengah Memadahi Dengan Adanya Mumpun Ini Ketika Kita Akan Kolaborasi Dengan Kota Lain Dan Desainer Sana Ada Tapi Acara Kita Bagus Banget Tandarnya Bagus Banget Itu Akan Menjadi Semuanya Itu Jadi Nasional Bukan Ada Di Jakarta Saja Tapi Siapa Yang Punya Mimpi Itu Siapa Kalau Kalian Ada Tolong Gerakan Kalau Misalnya Tidak Bisa Tolong Gerakan Saya Itu Paling Benci Bukan Ketika Saya Punya Perasaan Kayak Gini Tidak Tau Kenapa Tidak Bisa Ditahan Dan Pengen Buat Tapi Ternyata Semua Berang Saya Saya Pun Juga Dari Tadi Tidak Istilahnya Aduh Nanti Gue Mana Karena Semuanya Berawal Dari Hati Semua Dari Niat Tapi Ketika Jadinya Begini Saya Tidak Menyalahkan Sama Sekali Tidak Tau Kenapa Kenapa Begini Semuanya Berang Tau Tau Kenapa Malah Saya Menang Tama Karena Malah Jadi Begini Semuanya Jadi Seperti Gini Cuman Kalau Memang Kita Harus Melepas Tapi Kalau Gerakan Apapun Itu Bersih Yang Ada Kalau Bukan Cintai Fashion Apapun Itu Gerakan Dan Menang 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 Sekarang Alhamdulillah Saya Terima Kasih Apapun Wili Wili Ini Sebenarnya Sudah Menjadi Apa Manajemen Wili Alhamdulillah Saya Kenapa Wili Dan Saya Boge Dari Pertama Saya Nama Boge Dari Pertama Bikin Ini Menjadi Biliknya Apa Amu Sama Si Tayyok Fashion Wits Ambil Serius Ya Hanya Ngomong Sekarang Saya Makan Yang Tunggu 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 Kalau Kalau Nggak Serius Jangan Saya Bilang Menurut Saya Saya Udah Banyak Kerjaannya Dengan Nambah Satu Ini Saya Saya Capek Banget Kalau Boge Gainis Mendingan Jangan Saya Bila Dan Itu Saya Utarakan Juga Keroin Sama Semuanya Jangan Kalau Misalkan Kalian Serius Capek Karena Bukan Saya Kede Bukan Ketika Saya Ini Dan Tanya Lagi Ini Kamu Juga Kamu Akan Ada Disitu Jadi Ketika Hati Itu Semua Bila Saya 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 Sudah Bilang Dari Awal Selamat Jadi boleh tanya sama Mungi, apapun itu saya juga tidak ada perintahan apa, saya memang bilang seperti itu. Kalau memang ini akan menjadi perintah semua, ada yang beran-beran dikuatkan semua. Saya bilang apa jadinya sama mereka, menjadi milik kalian. Dan saya pun ketika itu, saya bilang saja, ini akan menjadi kesenjangan sosial kalau misalkan kalian berpatuan. Karena kita yang resimik bukan punya kalian. Mereka semua, yuk mau nggak nanti hasil dari sini, saya bilang, itu buat mereka. Buat ceritanya, karena ada yang akan ceritanya di depannya. Terus ada pertanyaan dari BNJ dan Mungi juga, kita dapat apa setelah ini? Saya bilang sama dia, saya butuh kepercayaan kamu beli. Karena sampai sekarang, saya pun yang keluar kuang-kuangnya. Tidak ada sponsor, tidak ada apapun. Kamu harus berpercaya. Karena saya tidak mau dikasihani juga ketika saya harus bilang angkanya berapa. Semua itu saya keterangan. Sayangnya semua ini terjadi yang kalian belum pada tahu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak penyalakan ini. Mungkin Mungi bisa ngomong apapun itu. Mungi dalam arti, apakah nggak benar, memang gua seperti itu. Pertama, menghubungi apa-apa. Ini saya nggak, ini ya, saya nggak ada perintahnya dia. Nanti mungkin kalian ada sesi sama Mungi ya. Kalian bisa tanyakan langsung. Mungkin dia agak indah sama kamera banyak semuanya. Tapi itu yang bisa saya utarakan. Dan satu lagi, mungkin terakhir. Karena ini mau dilepaskan. Saya udah ada orang ya. Dari pihak IP. Oh, saya juga udah ketemu sama pihak yang mempost pertama kali. Dia kemarin datang ke sini. Jadi saya pun nggak, nggak, nggak ketemu sama mereka ya. Maaf, saya ada fotonya sebenarnya. Dia menanyakan kenapa saya melakukan itu. Ibarat hukum nggak salah ya. Bisa dilakuin. Cuma apa makininya. Saya juga harus mau seperti ini. Akhirnya dia disini sebetulnya iya. Tapi kalau malam sedepas nggak apa-apa. Tapi nanti ke orang setelah-setelah ini. Walaupun yang tadi sudah mencabut ya. Saya bilang nggak apa-apa. Suruh dengaraan yang saya bilang. Kalau menjawab ada di biaya atau di biaya. Nggak apa-apa banget. Makanya alhamdulillah tadi kemarin berkelar juga. Dan saya nggak ketemu ya sama orang di pos pertama. Karena itu di rumah saya. Mungkin ada hiatan yang seperti ini. Tapi sekarang sih kita mau ngelepas IP-nya. Saya ada orang di belakang orang IP. Saya tinggal tanda tangan. Saya mau ini menjadi saksi. Supaya memang sudah tidak ada. Kita yang Facebook di. Di hak yang baik. Boleh. 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 Siapa? Capa? Supaya tidak terlihat. Bisa kita yang enak-bisa menutuk. ada juga, maaf Willy mau ngomong tadi, saya juga gak tau baru tau tadi jadi media banyak yang berasumsi kalau kemarin Kak Paula kan rumah Borne bawa uang skoper tuh pada nilain 5 duitannya tuh buat Borne, sebenernya gak sama sekali Borne sepreset pun gak ada 5 uang dari Kak Paula atau Kak Baim nah jadi waktu Kak Paula datang, Kak Paula ngajakin Borne buat bikin kita yang fashion week, fashion show jadi sepacang acara, 5 juta tuh hadiah buat pemenangnya, bukan buat Borne sama sekali pada jabatin tangan Borne di jalan-jalan, Borne selamatnya 5 juta Borne gak ngeri 5 uang sama sekali banyak sih misalkan kalian mau tanyain ya, nanti bisa bopongnya atau gak mau wili karena malamnya saya semuanya itu ada track recordnya ya saya ini, gak saya buat-buat ini ya, saya maaf ya, bukan yang mau ngeliatin dong gimana, spekly raja semuanya kalau emang kita yang fashion week, juga tidak di tangan Tiger Wong, percaya kita lagi Hai Ready 번째 pagi makasih kita datang pap falta takut kapasinya hai hehehe hai dan demi Hai 3 Hai Oke, paling itu aja sih ya Jadi ini sudah tidak salah kita Ini dari pihaknya ya Maaf ya, kalau saya kalah Maaf ya, ya Allah Maaf ya, ya Allah Maaf, maaf, maaf Maaf, maaf Maaf saya lagi ya, kalau ditakannya saya kalah Maaf, maaf 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 sekali lagi Buat semuanya, sudah menyusahkan kalian juga ya Terima kasih banget Mudah-mudahan pelajaran yang buat banyak orang kita Dan satu hal lagi, mudah-mudahan Fashion di Indonesia bisa menyerang dengan hari ini ya Dengan berapa Itu doanya saya Terima kasih Kalau misalkan mau nanya, paling nanti kita Saya Takutnya narasi kemana-mana Ya, maaf Saya menjaga banget ya, karena sudah terlalu Epo banget Takut banget saya tuh malah narasi kemana-mana Kalau dengan ada pertanyaan Kalau dengan ada pertanyaan Takut banget saya Mudah-mudahan kalian semua mengerti ya Masih banget Terima kasih Tapi, nextnya Kalaupun memang setelah hari ini Saya ngomong disini setelah hari ini Kalau besok kalian mau ketemu saya Boleh Tapi yang sekarang hari ini Kita kelirin disini Besok kalian ketemu saya Insoloh saya Waktah banget siapapun itu Supaya clear hari ini Beri saja juga Ini aja Ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tengah dulu Tengah dulu Tengah Dari kiri Kiri atas 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 Kiri atas